Hitungnya 1,2,3 Tadi 1,2,3 disuruh siap Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah hari ini Masih ada kesempatan buat bikin video Dan sekarang Masih ada keadaannya Udah lebih baik, lebih sehat, lebih better Alhamdulillah Nah kita mau ngapain aja sih hari ini Kebetulan ini Masih banyak tanaman Yang datang pakai poli Jadi pengen pindah-pindahin ke pot Sama Masih punya pot ini Lihat nih cakep banget Dari plastik dia bahannya Masih mau cari tanaman Yang bisa Masih tanaman disini Looknya cantik banget Kita harus cari tanaman Yang pendek tapi rimbun disini Sama ini ada potanah liat yang di cek duko Kombinasi kotak ini Ada juga ini Juga sama potanah liat duko juga Cek duko juga Dan potanah liat atau tembikar-tembikar yang Bentuk-bentuk tabung ini juga Sebelum kita pindah Mending kita keliling dulu Masih lagi punya tanaman apa di rumah Let's go Oke Oke emak sebelah sini Masih lagi ada Punya pilo Maxicanum Maxicanum Gimana ya nyebut ya Maxicanum gitu ya Jenis pilo yang sangat unik Daunnya Dia memanjang Atasnya seperti telinga Ininya seperti Memanjang begitu Jenis pilo-piluan juga Sekarang lagi ngehits emal Lagi naik daun lagi Masih ada si inces Incesnya Marcel Si kesayangan Si kecintaan Terus Kalau ini Ini pilonya Pilo yang Pucuknya Orang Terus kalau pilo juga Ada Pilo apa lagi ya Ada pilo Florida Atau pilo merpati Ini Yang hijaunya Kalau ke Alokasia Atau ke Keladi Ada Keladi neon Kalau di kita Kalau bahasa hitnya Apa tidak Friday Friday Ada beberapa stok Terus ada juga Ini Keladi yang Putih Salju Terus Kalau ini Ini Kalatea Sering dibilang Kalatea Kupu-kupu Mungkin seperti Sayap kupu-kupu Kalau ke Sebelah Sini Ini Peragloan Ini Ada Red Anja Warnanya Merah Menyala Ada juga Ini Red Sumatra Yang bakalan Maxel Pindahin Karena dia Datang Masih dalam Bentuk Poli Ada motor Terus Kesebelah Sini Ada Alokasia Silver Dragon Ada Ada juga Lokasia Black Velvet Sahabatnya Silver Dragon Ini Pucuknya Terus Sebelah mana Lagi Ke Sebelah Sini Ada Sansi Pera Gold Flamme Ada Begonia Bintang Ini Cepisan Terus Trades Santia Dan Lain-lain Singonium Dan Tanaman-tanaman Besar Seperti Ini juga Masuk jenis Singonium Ini Siri Gading Bukan Monpar Bukan Monpar Tapi Siri Gading Oke Mak Biar Tidak Memakan Banyak Waktu Maksa Sekarang Pengen Ripoting Dulu Tanaman Yang Buat Tanaman Pot Ini Lucu Pisar Ini Sementara Yang Lainnya Yang Gede Gede Ini Bisi Kesengol Kita Taruh Kebawah Dulu Ya Masa Mau Pindah Tanaman Fiturnya Karena Sudah Limpun Pindah Tanaman Fiturnya Kedalem Pot Ini Kira-kira Cakep Gak Cakep Kita Mulai Yuk Pindah Fiturnya Fiturnya Soalnya Sayang Kalau Sudah Beli Pot Gak Dipakai Kalau Dimix Gimana Mak Terlalu Ringgun Jangan Dimix Cakep Ini Yuk Mak Kita Mulai Ya Bongkar Ada Kawatnya Jadi Kawatnya Harus Kita Kepingirin Dulu Rimbun Ini Fiturnya Daun Lebar Ini Fiturnya Lokal Tunggu Dengan Sangat Cepat Dan Subur Di Iklim Kita Ini Dia Sukanya Di Tempat Yang Teduh Dan Dia Suka Minum Jadi Kalau Misalnya Mak Tiba-tiba Fiturnya Terlihat Layu Dan Ngegoplek Emah Bawa Dia Ketempat Yang Ada Seperti Misalnya Kamar Mandi Atau Washtafel Lalu Siram Buyur Biasanya Dia Dehidrasi Siram Buyur Lalu Dibiarkan Beberapa Saat Tempat Yang Sangat Secu Dalam Beberapa Saat Nanti Biasanya Dia Akan Bangkit Kembali Jadi Kalau Dia Telat Ngiram Gampang Banget Buat Ngegoplek Dehidrasi Ya Kita Mulai Yuk Nah Akarnya Sangat Bagus Ya Padahal Kita Tahu Kalau Fiton Akarnya Pendek Pendek Tapi Karena Dia Sudah Lama Kita Rawat Jadi Akarnya Sampai Kebawah Biasanya Maxel Nggak Akan Bongkar Nggak Akan Robah Posisinya Akan Langsung Maxel Taruh Aja Kayak Begini Nanti Bagian Pinggir Pinggir Baru Kita Tambah Sama Media Karena Agar Aparnya Tidak Terganggu Sementara Ya Stop Dulu Kalau Sudah Gini Maxel Padatin Aja Pinggir Pinggir Sama Media Tambahan Medianya Kalau Maxel Disini Menggunakan Sekam Sekaman Yang Hitam Ini Sekam Bakar Kalau Yang Ini Sekam Mentak Tentunya Ini Sudah Kita Campur Lagi Dengan Kompos Dan Pocopit Dengan Komposisi Kompos Lebih Sedikit Dibanding Dengan Bahan Bahan Lainnya Dipadetin Tuh Dia Masih Beranak Pinak Dari Bawah Nanti Makin Penuh Seperti ini Terima Ini Pat ate Seti Enak Jadi deh Tuh Viturnia nya Sudah Pindah Ke Dalam Pot Yang Berbentuk Bersegi Panjang Seperti ini Nanti Kita Rapihkan Bisa tutup dengan Sabut kelapa Agar terlihat lebih rapi Nah untuk tanaman selanjutnya apa? Tungguin Nah terakhir Kita tutup dengan sabut Biar Kelihatan makin cantik Pitania nya Sudah jadi Pitania nya sekarang tampilannya Menjadi lebih cantik Lebih gemesin gitu kan Pake pot yang panjang Dan ditutup dengan Sabut kelapa Nah karena Maxell punya Satu stok lagi pot panjangnya Maxell punya beberapa jenis Singonium yang akan Maxell mix dalam satu tempat Biar keliatannya makin Semarak gitu ya Jadi kita pilih dulu Singoniumnya Sama kita ke sebelah sini dulu Maxell ada punya Singonium Mango Allusion Kita pilih dua deh Biar imun Dua Mango Allusion Lalu Maxell punya Red Arrow Red Arrow Red Arrow kayaknya kita perlu tiga Oke Dia punya Red Arrow sama Mango Allusion Kalau gak salah di sebelah sana Masih ada Singonium Pink Dua stok lagi Kemon kita ambil Ini sih Ibu kameramen Oh ibu Happy Men ya Singonium Pinknya Cuman punya dua stok lagi Biarin biar buat lengkap Dan masih Singonium Pucet Yang warnanya hijau muda Nah gimana nih caranya Biar semua warna bisa masuk ke Satu pot ini Tentunya kita harus Kondisikan dulu ya Dengan ukurannya Dan kita Apa Cocokkan warnanya Nanti Komposisinya Seperti apa Oke Mak Kita lanjut ke video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Pokoknya next video ya Biar gak kepanjangan Di part 2 Bukan gitu Kalau ngodoin teh Siap bu Siap bu Biar gak kepanjangan Bah Biar gak kepanjangan Terima kasih.